Sementara itu pemirsa vaksinasi juga dilaksanakan pada malam hari oleh Kodim 0402 Okioi. Tujuannya agar percepatan vaksinasi booster ketiga terlaksana dengan baik dan sesuai target. Inilah salah satu upaya percepatan vaksinasi booster ketiga yang dilakukan oleh Kodim 0402 Okioi. Vaksinasi tidak hanya dilakukan pada siang hari tetapi juga di malam hari sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang tidak menerima layanan vaksinasi karena aktivitas di siang hari. Vaksinasi di malam hari dilakukan di Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki. Kodim 0402 Okioi menyambangi warganya meski di tengah gelapnya malam, petugas tetap semangat menjalankan tugas. Dan dim 0402 Okioi yakin dan optimis vaksinasi di malam hari sangat efektif dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target vaksinasi. Pada kesempatan malam ini kami sengaja lakukan karena untuk mengejar target untuk bisa mencapai head community yang ada di lingkungan masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak bisa terjangkau maka pada malam hari ini kami mencoba untuk menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Pedamaran sehingga nanti pada kesempatan ke depan kecamatan Pedamaran bisa mencapai target head community yang kita inginkan. Masyarakat pun tampak antusias mengikuti lajunya vaksinasi di malam hari karena dinilai tidak mengganggu rutinitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Ogan Komring Ilir, Fitri Yadi, AINIS melaporkan.